Pemerintah kondisi ekonomi dunia yang lesu perlu diantisipasi oleh Indonesia. Pada pelaku usaha baru harus sekian banyak diciptakan agar masyarakat produktif dan menjadi penyokong pilar ekonomi bangsa. Bonus demografi Indonesia dengan angkatan muda yang jumlahnya besar bisa dimanfaatkan untuk menembuhkan perekonomian bangsa. Mereka harus didorong untuk menjadi pelaku usaha baru yang bisa menciptakan lapangan kerja. Dengan masyarakat yang produktif, Indonesia akan mampu bertahan di tengah lesunya kondisi ekonomi dunia. Grup Chairman dan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo mengungkap hal ini saat memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisip Nurdin Hamzah Jambi Kamis Pagi. HT mengajak para mahasiswa untuk mulai jeli melihat peluang usaha. Ekonomi kita memang melemah dan ekonomi dunia juga memang lagi lemah. Tapi bukan berarti kita harus seperti ini terus. Jadi saya mengimbau generasi muda supaya bangkit. Paling tidak minimal mereka bisa produktif. Antara lain mereka bisa memilih karir sebagai entrepreneur. Khususnya di daerah-daerah yang masih kurang jumlah wira usahanya. Kalau untuk kontribusi mungkin tentunya kami disini ingin menciptakan bagaimana caranya peluang-peluang untuk usaha yang ada di Provinsi Jambi. Tentunya kami akan mengembangkan sesuatu yang ibaratnya yang masih belum ada di Provinsi Jambi. Saya ingin menjadi pengusaha yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan memberatas pengangguran. Generasi muda menjadi tumpuan untuk menggerakkan roda ekonomi bangsa. Dengan ekonomi yang semakin tumbuh, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Memotivasi para mahasiswa untuk biat belajar dan mengembangkan diri, MNC Group memberikan dana bantuan pendidikan kepada 10 mahasiswa berprestasi. Dari Jambi, tim liputan MNC Media, melaporkan.